Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube operator di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menambah PTK baru melalui operator yayasan nah proses tambah PTK baru di satuan pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan dilakukan melalui operator yayasan dimana tahap tersebut diawali dengan tahap registrasi operator yayasan yang sebelumnya sudah saya sediakan videonya nah tanpa berlama-lama lagi kita akan melakukan langkah-langkah tambah PTK baru oleh operator yayasan atau melalui operator yayasan pertama teman-teman kunjungi web atp garis miring titik dua garing dua kali terus perpal PTK di sini sudah ada pilihannya teman-teman kita arahkan dulu di sini nanti ditambahkan tambah PTK nah ini teman-teman perpal PTK untuk data dokumennya jibut.go.id garing tambah PTK klik nah kemudian teman-teman akan diarahkan untuk mengisi username atau password akun operator yang sudah didapatkan oleh teman-teman nah kalau sudah mengisi username dan password tinggal klik login jika berhasil maka akan keluar halaman beranda seperti ini teman-teman nah untuk selanjutnya teman-teman klik menu daftar PTK yang ada di sebelah kiri nah teman-teman di sini tahap pertama silakan teman-teman klik tambah kemudian teman-teman akan mengisi identitas seperti ini teman-teman nanti teman-teman bisa disiapkan dulu baru akan mengisi biodata tambah PTK nah di alaman identitas atau di menu identitas teman-teman akan disuruh mengisi nama tempat tanggal lahir jenis kelamin nama ibu kandung pegama status perkawinan dan email ketika sudah selesai mengisi teman-teman lanjut mengisi di domisili nah di menu domisili teman-teman akan mengisi kabupaten kecamatan alamat desa kelurahan kode pos dari PTK yang bersangkutan yang akan ditambahkan kemudian setelah domisili lanjut pindah ke menu kepegawaian nah di menu kepegawaian disini teman-teman akan mengisi data status kepegawaian NIP jika ada jenis PTK lembaga pengangkat siapa SK pengangkatan TMT pengangkatan sumber gaji nah disini sudah lisensi kepala sekolah atau belum jika sudah lanjut ke menu penugasan nah disini tahap terakhir teman-teman tahap terakhir teman-teman mengisi biodata wilayah sekolah nomor surat tugas tanggal surat tugas TNT tugas dan SK penugasan teman-teman disuruh untuk mengupload SK penugasan terlihat lagi teman-teman untuk mengupload SK penugasan dalam bentuk PDF ukuran maksimalnya adalah 1 MB jangan sampai lebih ini teman-teman ya jika lebih nanti tidak akan bisa mengupload berkas SK penugasan ketika sudah selesai mengupload SK penugasan teman-teman centang di kotak kecil ini dengan ini saya menyatakan perekaman data PTK mengacu terhadap dokumen yang sah dan aturan yang ditetapkan centang kemudian disimpan selesai teman-teman begitulah caranya untuk tambah PTK melalui operator biayasan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati